Wali Kota Depok Khususnya dalam dunia pendidikan Berikut capaian dan prestasi Pemerintah Kota Depok Yang berhasil dirangkum selama Preode Nur Mahmudi menjabat sebagai Wali Kota Depok Sejak tahun 2011 Pemerintah Depok menggratiskan Biaya Operasional SD SMP SMA Program sekolah gratis senada dengan Program wajib belajar 9 tahun SD hingga SMP Tanpa terkecuali di Kota Depok Di wilayah selatan Jakarta ini Program sekolah gratis Terus dijalankan Bahkan pemerintah Kota Depok juga Meluncurkan program pemberantasan buta huruf Latin dan Al-Quran Untuk meningkatkan kesejahteraan warganya Rata-rata lama sekolah Warga Kota Depok hingga tahun 2014 Selama 11,16 tahun Pemerintah Kota Depok Menyiapkan beasiswa kuliah Bagi 100 siswa berprestasi Kepala Seksi Idis di Kota Depok Mengatakan program beasiswa Sudah berjalan selama 2 tahun Hingga tahun 2015 Menargetkan sebanyak 100 siswa yang berprestasi Untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri Pembangunan SMA Negeri di Kota Depok Sebelum tahun 2006 Sebanyak 6 sekolah negeri Kini Depok telah memiliki 13 SMA Negeri Yang semuanya tersebar di 11 kecamatan Sekota Depok Dari mulai SMA 1 yang berada di Kecamatan Pancoran Mas Kelurahan Depok Jaya Hingga SMA Negeri 13 yang berada di Kecamatan Cimanggis Kelurahan Cisalak Pasar Jumlah siswa yang difasilitasi PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Atau Paket C Tahun 2012 sebanyak 2860 Tahun 2013 sebanyak 2217 Dan tahun 2014 sebanyak 3187 Begitulah beberapa prestasi Dalam dunia pendidikan Yang berhasil dijalankan Selama pemerintahan Nur Mahmoud Ismail Di Kota Depok Semoga perkembangan pendidikan Di Kota Depok semakin lebih baik lagi Dan bermanfaat bagi semua